Intro Bupati Mawarujambi Masna Busro menekankan agar setiap OPD yang ada dapat bekerja maksimal dalam membantu mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Mawarujambi untuk ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung orang nomor satu di jajaran pemerintah Kabupaten Mawarujambi saat melantik lima pejabat tinggi peratama Rabu Siang. Bupati mengaku penunjukkan kelima pejabat yang baru dilantik ini merupakan keputusan yang sudah tepat. Bupati Masna juga berharap kelima pejabat ini nantinya mampu membantunya dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Salah satu yang menjadi titik penekanan Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Jambi ini ialah pada bidang KPU-an, menyusul Pemkap pada tahun ini akan mulai memprioritaskan peningkatan infrastruktur. Prosesi pelantikan kelima pejabat hasil lelang yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Mawarujambi berjalan dengan hikmat dan sukses. Rangkaian kegiatan yang juga turut hadir Wakil Bupati Mawarujambi Bambang Bayu Suseno, PLT Sekda Junaidi, serta diikuti para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Mawarujambi ini diawali dengan pengambilan sumpah jabatan. Dilanjutkan kata pelantikan oleh Bupati Mas Nabusro, lalu penanda tanganan naskah pelantikan dan fakta integritas. Acara diakhiri dengan foto bersama dan ucapan selamat. Untuk diketahui dari kelima pejabat yang baru dilantik, dua diantaranya merupakan wajah lama yang sebelumnya pernah menjadi pejabat di jajaran Pemkap Mawarujambi. Ini kan Alhamdulillah hari ini saya tetap baru pembinaan dan berbicara pembinaan ini. Ini kan penting semua. BU, CPSP, Keperim, 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 Keperim. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.